Bekerja untuk mendapatkan uang tunai di kampung itu tidak gampang. Kami harus merantau keluar. Maka kerja tenung supaya bisa mendapatkan uang di kampung. Perkenalkan, ini Mama Nadia, seorang ibu rumah tangga dan penenun dari desa Lamahala, pulau Adonara. Bagi Mama Nadia dan perempuan-perempuan di desa, menenun bukan hanya kegiatan di waktu luang, melainkan sumber penghasilan untuk menyambung hidup keluarga. Akan tetapi tidak mudah untuk mendapatkan uang tunai di kampung ini. Makanya banyak keluarga yang pergi merantau. Namun, Mama Nadia berusaha untuk tetap tinggal di kampung halaman dan memutuskan untuk tetap menjadi perajin tenun. Selain mempunyai nilai ekonomi, tenun juga menceritakan makna dan nilai-nilai penting bagi masyarakat setempat. Bisa dibilang, tenun merupakan identitas budaya yang diwarisi secara turun-temurun. Seperti yang dilakukan keluarga Mama Nadia. Dulu, ibunya adalah seorang penenun hebat yang mengajarkan Mama Nadia bagaimana cara menenun. Beliau adalah panutan dan sumber inspirasi. Sekarang, Mama Nadia sudah menjadi penenun yang tak kalah hebat dari ibunya. Dalam seminggu, Mama Nadia bisa membuat satu sampai dua kain tenun. Hasil penjualannya digunakan untuk membiayai sekolah anaknya dan membeli kebutuhan sehari-hari. Itulah kenapa Mama Nadia merasa senang mengetahui masih banyak orang yang mengapresiasi keindahan kain tenun tradisional. Walaupun kadang ia merasa kesulitan mencari pembeli. Namanya juga usaha sendiri, kadang sepi pembeli, kadang ramai pembeli. Ramainya pun hanya saat tahun ajaran baru, acara adat, atau kegiatan-kegiatan kantor. Mama Nadia dan penenun lainnya pun bingung dan bertanya-tanya, bagaimana ya caranya agar bisa meningkatkan penghasilan? Untungnya, Mama-Mama di sini berkesempatan untuk mengikuti program tenun nyaman yang diselenggarakan oleh Pelindo Group bersama kreologi dan duanyam. Mereka belajar hal-hal baru, mulai dari desain produk hingga memadu padankan kain tenun dengan material lain. Mama Nadia tak menyangka kalau tenun bisa dijadikan tas dan ID card. Di luar itu, program tenun nyaman juga menyediakan akses pasar supaya karya-karya tersebut bisa lebih mudah terjual. Sehingga, semua orang dari berbagai daerah dan kalangan bisa memakai kreasi tenun buatan Mama Nadia dan para penenun di Adonara. Terima kasih kepada Pelindo Group yang sudah membantu melestarikan tenun Adonara dan mendukung penguatan ekonomi lokal. Terima kasih telah menonton!